Nah baik pemirsa, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di Desa Wisata Jambu yang pada intinya hari ini tanggal 12 bulan Juli 2021 artinya saat ini masih dalam skala PPKM darurat maka dari itu saya menghimbau juga khususnya saya sendiri dan keluarga besar Desa Wisata Jambu dan pemirsa dimanapun Anda berada mohon untuk tidak keluar-keluar dari rumah lebih baik kita berkebun, lebih baik kita mengkulik-kulik tanamannya bagaimana tanaman itu supaya bagus, kekurangan apa-apa saja harus selalu diperhatikan karena lebih baik memang kondisi cuaca seperti ini memang bagus sekali untuk caring dan lain sebagainya tapi yang jelas makan yang banyak, salah satunya juga harus kebutuhan vitamin dan istirahat yang cukup nah terima kasih kita langsung tanaman alpukat ini yang kemarin saya posting juga yang saya tidak mewajibkan alpukat ini berbuah lebat jadi alpukat ini yang seukuran ini, ini saya nanam sekitar 1 tahun yang lalu kalau untuk contoh-contoh saja untuk kepuasan hati bagi pekebun bolehlah 1-2 pohon dibuahkan tapi jangan terlalu lebat kalau terlalu lebat, kemarin sudah saya putik-putik ini, sudah saya putiki kurangi buahnya jangan sampai lebat, karena kelebatan buahnya dalam kondisi kecil ini nanti bisa mempengaruhi pohon, bisa mempengaruhi kematian pohon jadi rata-rata seperti itu, mati jika berbuah lebat dalam kondisi kecil jadi seperti ini, ini satu pohon ini saya buahkan hanya 4 buah memang tidak boleh banyak-banyak mana lagi, ini 2 nah ini jadi memang tidak boleh banyak-banyak dalam membuahkan tanaman yang kondisi masih kecil nah ini sebenarnya saya nanam ini usia pohonnya sudah 1 tahun tingginya kisaran 1 meter up sedikit terus kita tanam setahun, sudah mulai berbuah sebenarnya aligator, red Vietnam, kelut, itu lebih kelampang banget berbuahnya jadi ini untuk kepuasan hati saja sebenarnya kalau yang itu lain-lainnya juga belum nah ini disilahkan datang di Kepun Desa Wisata Jambu untuk belajar bersama tentang tanaman-tanaman buah alpokat di sana juga ada yang paling pojok sana juga saya buatkan ini satu pohon ini juga saya hanya membuahkan 1, 2 jadi memang tidak boleh terlalu banyak kondisi pohon saat masih kecil nah mungkin itu dulu pemirsa, terima kasih kami setiap saat selalu ada bibit-bibit alpokat baik alpokat yang jenis-jenis baru maupun kelas aligator, markus, mickey, itu ada jadi monggo silahkan hubungi di admin pemirsa, mungkin itu dulu jaga kesehatan, minum vitamin, istirahat cukup, makan yang banyak terima kasih kami sampaikan salam dan doa buat keluarga semoga anda semuanya, keluarga anda semuanya diberikan kesehatan umur panjang sehingga kita masih bisa berkarya untuk menanam pohon karena menanam pohon adalah salah satu menghijaukan bumi kita dan bermanfaat tentunya bagi orang banyak tentang oksigen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati